Intro Kebun Durian Tumpang Sari Dengan Patsang Tanah Ini Sampingnya makam Kebunan Durian samping makam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Satun Waru Basu Kesempatan pada kali ini Saya akan Cek lahan Kebun Durian Itu Tumpang Sari dengan Kacang Tanah ya teman-teman Dan ini meliputi Ada jenis Musang King Ada jenis Power Ada juga Jenis Backturn atau C ya teman-teman Kita akan Jalan-jalan Ya kesana Oke siap Sini-sini Oke teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Salah satu Pohon Durian Ini jenisnya adalah Jenis Musang King Teman-teman Musang King ini adalah Sistem Perairannya Kita menggunakan Paralon Seperti ini Terus ini ada Bukaannya juga Ini Waktu tanam Ini pohon Berukuran Dua meter Sekarang Setelah Tanam Dua meter Sekarang itu Berukuran Sekitar Tiga meter Ini usia Kebunnya Ini satu tahun Teman-teman Seperti itu Dan di sampingnya Ini adalah Makom Coba disut Ke sebelah sana Makom kan Nah itu adalah Makom ya Atau bisa dibilang Kuburan Nah ini Kuburan ya Teman-teman Jadi kita Memanfaatkan Lahan Ya Yang kosong ini Kita tanemi Kacang ya Kacang tanah Teman-teman Ini sangat Tidak Mengganggu Untuk tanaman durian Karena apa Dari Segi Akarnya Dia akan Apa Tidak akan Menjalar Untuk Sampai ke Pohonnya sini Jadi aman ya Teman-teman Nih Nih Ini sangat subur Sekali ya Ini sangat subur Untuk Fisik Pohonnya Dan ini adalah Kacangnya Seperti ini Sini Kita tes ya Untuk kacangnya Wah Tuh Ini ya Ini kacang Di samping kita Sambil menunggu Panennya Durian Ini kita bisa Panen dulu Untuk Kacangnya Ini kebunnya Seperti ini Ini untuk Jumlah Pohon Ini sekitar Hampir 200 pohon Ya teman-teman Dan untuk Jarak Tanam Antara Pohon Satu Ini Pohon yang itu Sampai ke Pohon yang sini Nah disum Kebawah 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 Nah Itu jaraknya Ini sekitar 7 meter Ya 7 meter Sudah seperti ini Apalagi nanti Kalau sudah Besar Nanti Lebih bagus Ini kesini Nih Ini jenisnya OC Teman-teman Ini untuk jenis OC Ya Ini kesana Ini OC Semua Nah Ini OC Ini OC Juga OC Juga Ini sangat Pesat Sekali ya Teman-teman Untuk Pertumbuhannya Bagus Karena Tanahnya Dia Tanah Merah Ini Ini sangat Bagus Pertumbuhannya Satu Kali Keluar Tunas Itu Bisa Sampai Dua Jengkal Ini Satu Jengkal Ini Hampir Dua Jengkal Ini Padahal Tunas Baru Ini Tunas Baru Coba Sini Ini Kegiatan Setiap Sore Kalau Tidak Ada Pengiriman Durian Ataupun Pas Lagi Musim Itu Kalau Tidak Ada Juga Untuk Pengiriman Bibit Durian Itu Saya Mainnya Ke Lahan Atau Bisa Dikatakan Kebun Durian Ya Teman-teman Seperti Itu Ini Untuk Tempat Surveinya Lihat Lihat Ini Jalan Jadi Teman-teman Manfaatkan Kebun Durian Dengan Ditumpang Sari Entah Itu Ditumpang Sari Dengan Tanaman Kacang Tanah Atau Cape Atau Terong Ya Tidak Masalah Ya Hasilnya Akan Bagus Dengan Catatan Jangan Tanaman Yang Besar Karena Nanti Kalau Tanaman Yang Besar Nanti Akan Mengganggu Pada Pertumbuhan Si Bibit Durian Ini Teman-teman Jadi Seperti Itu Nah Ini Pohonnya Tuh Coba Lihat Ini Untuk Pohonnya Bagus Sekali Teman-teman Nah Itu Pohonnya Bagus Pertumbuhannya Pun Bagus Seperti Ini Walaupun Ini Kebunnya Sampingnya Ada Makom Ataupun Makam Itu Tidak Masalah Nah Tuh Kan Ini Tumpang Sari Dengan Kacang Pohonnya Pun Tetap Subur Tetap Bagus Jadi Tidak Ada Pengaruh Sama Sekali Ya Teman-teman Seperti Itu Sampai Ke Ujung Sana Sampai Ke Ujung Sana Ya Ada Pohonnya Bagus Bagus Nah Untuk Yang Sebelah Sini Ini kan Ada Dua Blok Ini Dua Blok Kita Tanemi Untuk Jenis Bower Yang Satu Blok Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai Tujuh Blok Itu Kesana Itu Dua Jenis Ada Musangking Ada Juga Jenis Blackton Atau OC Terus Yang Blok Ujung Sana Itu Ada Jenis Bower Jadi Untuk Bower Ini Ada Dua Blok Seperti Itu Tuh Bagus Sekalikan Teman-teman Tuh Bunya Bagus Subur Ini Untuk Perawatan Tetap Sama Ya Pada Umumnya Maksudnya Pada Umumnya Yaitu Ketika Di Musim Kemarau Itu Kita Lakukan Penyiraman Itu Dilakukan Satu Minggu Itu Tiga Sampai Empat Kali Untuk Penyiram Seperti Itu Sedangkan Untuk Pemumpukan Satu Bulan Sekali Terus Penyemprotan Satu Minggu Sekali Teman-teman Nah Seperti Ini Bahkan Rumputnya Pun Bisa Bisa Dikatakan Bisa Ya Buat Pakan Kamping Itu Teman-teman Mantap Sekali Ya Oke Teman-teman Cukup Sekian Salam Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tanya Durya Nusantara Mantap